Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami suratenggel ini disini ada satu unit Yamaha Jupiter Z ya sering sekali ini pasien saya yang kebanyakan Jupiter Z ya karena disini hampir 70 atau 80% motornya Jupiter Z dan Vega Air New ya kalau ada paling ya fish Air Supra itu itu enggak terlalu banyak dan untuk video kali ini ini saya mau berbagi pengalaman ini penyebab motor Jupiter Z tenaganya berkurang ya di gas kalau dikasih tunahan dulu dan setelah itu ndredeg dan gege-gege gitu baru bisa jalan dan masalah seperti ini sering sekali terjadi ini pada motor Jupiter Z karet Wgr new itu eh sering sekali dengan masalah seperti ini ya langsung aja kita eksekusi ya langsung aja kita cari tahu sumber permasalahannya ya kita bongkar seperti ini nih bahwa permasalahannya ada di sini ya kita lepas sini rumah kopling aja dulu Oh ya ini di sini kita cek ini di sini ada karet rumah kopling nah ini kalau di sini kocak ini bisa terjadi bunyi kasar pada saat stasioner nah ini kita cek aja dulu ini kalau ininya kocak nih kalau stasioner akan bunyi kasar bunyi klok-klok-klok itu itu adalah karet rumah kopling ya kita lepas ini loncengnya Tony rumah kampas ganda kita harus cek ntar ini masih panas sekali nih Hai ya kita lepas ini kampas ganda atau kopling ganda ya ini udah dilepas kemudian kita tinggal cek Oh ini kelihatannya untuk kopling ganda ini udah tidak original dan ini udah habis tuh kelihatan udah haus nih nggak bisa diakalin kalau diakalin juga tidak pertahan lama nindah tipis ini yang menyebabkan motor tenaganya berkurang atau undredeg dan kemudian ini sekalian ini dicek ini untuk loncengnya atau rumah kopling gandanya ini kelihatannya udah kena tapi sedikit ini bisa diakalin dengan dibawa ke tukang bubut ya inilah penyebab Jupiter Z enggak ada tenaganya dan redeg dan untuk mengatasinya ini untuk kopling ganda harus diganti dan untuk loncengnya bisa bawa ke tukang bubut dan bila ada pertanyaan dengan masalah Jupiter Z silahkan aja tulis di kolom komentar ya cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe